Dalam rangka libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad, para penumpang memanfaatkan kereta cepat bus menjadi alternatif hiburan. PT Kereta Cepat Indonesia China menyebutkan sebanyak 75.000 tiket kereta cepat bus telah terjual selama periode libur panjang. Peringkatan penumpang mulai terjadi sejak 13 September 2024. Selain itu, jadwal keberangkatan di sore dan malam hari selepas pulang kerja menjadi salah satu incaran para penumpang. KCIC menyiapkan sebanyak 48 perjalanan kereta yang mampu mengangkut 28.000 penumpang per hari. Wah, siapa yang liburannya naik kereta cepat ke Bandung nih sahabat antara?